Laitan, kolesah, laik, gratis, tepetan, dibentet, handball merah, handball merah, handball merah, jangan lupa, tepetan, gratis Pak Manoj, ini persis yang ada di dalam script tahun lalu Iya, yang kita bikin Iya, ada ceritanya Jadi gimana Pak Manoj, perlu saya bikinin kontraknya? Langsung, Bimba Bimba Ahmad ketemu Pak Manoj, Tekken Ketemu RAPicture, Tekken Rambah banyak duitnya Sama MD memang untuk sekarang ini digital itu sangat luar biasa Contohnya itu Dimas Ahmad itu dia lahir dari digital Kita mau press call nih Apa? Kemana? Press call Press call itu apa anak? Press call itu press conference Pertanyaan Eh.. Jadi nanti.. Ngapain aja sih? Jadi lu lihat kalau gua lagi mau press call film Press call apa.. sama Air Aperture Oke.. Oke.. Mantap nih Cepat Siap Pertanyaan aku cukup di atas kamera Silahkan Ini adalah gedungnya Pak Manoj yang punya Pak Manoj nanti gua kenalin Pak Manoj Mirip ga? Mirip banget ya kak Mirip.. Pokoknya lu harus belajar.. Oke.. 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 Sorry ya ampun.. Ini tuh.. Ini tuh.. Ini tuh.. Saya harus kenalin Pak Manoj.. Kita harus dapet nasihat supaya dia bisa jadi artis bagus itu Pak Manoj Selamat.. Ini Raffi.. Kembali bro.. Kembali.. Ini.. Bapak Asen.. Pak Fransen partner saya.. Ini Pak Manoj dulu waktu kecil saya pernah syuting di tempatnya Pak Manoj.. Saya Dimas.. Dimas.. Halo.. Bu.. Sorry banget.. Dimas.. 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 Ahmad.. Tapi Dimas Ahmad followermu udah banyak ya.. Saya kalah loh.. 2 minggu 1 juta.. Sekarang udah bilang udah 900 ribu kan.. Iya.. Tuh.. Ini belajar sama bos-bos.. Aku belajar sama mereka hampir sukses.. Justru.. Gara-gara jadi tukang baso itu follower bisa banyak dong.. Gimana kalau kira jadi tukang baso nih.. Hahaha.. Itu.. Jadi Dimas pengen tau gimana.. Jadi biar pengen belajar dia gitu.. Iya.. Gimana Dimas? Jangan tegang dong santai.. Ikutin terus.. Aduh.. Aduh.. Gitu lah.. Pokoknya minta sarannya aja.. Wah.. Udah berani.. Udah sama kita kan? Iya.. Udah sama ya.. Padahal tertukar bajunya.. Tukar lagi baju gue.. Hahaha.. Nanti liatin.. Ini lagi.. Jadi ada beberapa filmnya.. Andy picture sama era picture.. Yang sekarang kita mau.. Tayangin di.. WTV.. WTV.. Jadi ada ini press ponnya.. Itu di.. Sama ibu.. Leslie.. Ibu Leslie.. Ibu Leslie.. Ini sebentar lagi mulai.. Tenang dia.. Dia.. Grogi.. Grogi.. Jadi Raffi gak usah ngerongki ya.. Dimas.. Udah ada.. Udah ada.. Udah ada covernya pak.. Besok dia syuting dasyat.. Besok dia syuting oke bosnya.. Kan gue udah ikut terus.. Raffi.. Ikut terus dia Pak Manos.. Pak Manos.. Pak Manos.. Ini persis yang ada di dalam script.. Tahun lalu.. Iya yang kita bikin.. Iya.. Ada ceritanya.. Jadi ketemunya gak sengaja Pak Manos.. Jadi ketemunya.. Waktu itu.. Si Dimas ini ada yang.. Memang dia kan jualan baso.. Bapaknya tukang jualan baso.. Ada yang.. Video-video ini.. Mirip Raffi.. Mirip.. Yaudah kamu kuliah ya.. Saya kuliahin dulu.. Yaudah mau gak kuliah? Mau dia bilang.. Pas besoknya lagi.. Dia ke rumah saya diundang sama Janji Suci.. Potong rambut pak.. Potong rambut.. Ih kok tambah mirip banget.. Kebetulan saya mau ke Sumba.. Pas saya mau ke Sumba.. Ada satu slot kosong.. Ini kan.. Ada kosong.. Terus.. Kamu ikut gak ke Sumba? Yaudah saya tanya orang tua dulu.. Udah pas ikut.. Udah apa rezekinya dia sampai sekarang jadinya.. Alhamdulillah.. Jadi.. Ajak jadi.. Saya tanya mau jadi apa.. Mau jadi sastra.. Jepang katanya.. Mau kuliahnya sastra Jepang.. Udah kamu bisnis aja.. Melajar sama Pamanos.. Iya pak.. Minta abad banyak.. Harus kan tanya sama U Leslie.. Siap pak.. Kalau udah ada Raffi.. Udah ada ini.. Pak ini tapi.. Kayak saya 15 tahun yang lalu.. Begini.. Gini.. Kurus-kurus.. Bener Pamanos.. Mirip.. Raffi 15 tahun lalu.. Mirip.. Kurus.. Ini masih kurus ya ampun.. Kurus.. Alhamdulillah.. Bagus.. Ini udah gawat ini.. Udah sekarang dia.. Ada beberapa acara-acara saya yang di TV.. Kayak Dasyat.. Oke bos.. Jadi dia ajak ikut terus sekarang gitu.. Jadi gimana Pak Manoj.. Perlu saya bikin kontraknya? Wah.. Langsung.. Bimas.. Bimas Ahmad ketemu Pak Manoj.. Teken.. Ketemu era picture.. Teken.. Lambah banyak duitnya.. Saya yang gak laku nanti nih.. Kalau dia.. Wah.. Saya juga perlu belajar lagi.. Bagus.. Bagus.. Harus.. Berbicara depan kamera.. Biar gak gugup.. Bagus.. Selamat ya semuanya.. Siang.. Siang.. Di platform WeTV.. Imas tuh.. Imas tuh.. Imas tuh.. Imas tuh liat.. Ya.. Semuanya gitu.. Tapi.. Kayaknya.. Tadi denger Arapnya emang.. Direktur di sini ya.. Ya sih.. Terima kasih.. Yang hadir di sini.. Pak Esen.. Thank you.. Thank you.. Terima kasih.. Apa.. Dimas.. Dimas.. Gak ikut terus.. Ikut terus.. Jadi.. Hari ini adalah sign ceremony.. Bajunya ketuker amat.. Gede.. Harusnya ini buat hak.. Sekali lagi.. Terima kasih.. Mudah-mudahan.. Kerjasan ini akan panjang.. Dan.. Terima kasih Pak Manoj.. Nah.. Sebenernya ini.. Pertama kali.. Hadirin acara preskon kayak gini.. Nonton di belakang gitu.. Tapi.. Gua harap.. Suatu hari nanti.. Gua.. Bisa ada di posisi RFP.. Amin.. Tidak ada infeksi.. Tidak ada infeksi.. Tidak ada infeksi.. Memang kalau.. Saya pribadi sih.. Saya sering ngobrol sama partner saya.. Sama.. Pak Fransen.. Lalu juga ini kan.. Kolaborasi kita sama MD.. Memang.. Untuk sekarang ini.. Digital itu sangat luar biasa.. Contohnya itu.. Dimas Ahmad itu.. Dia lahir dari digital.. Yes.. Dia lahir dari digital.. Hanya orang mengupload dari.. Eee.. IG story.. Dari.. Sagam di juta.. Udah nyampe kemana-mana.. Cuman hitungan.. Dalam 1-2 hari.. Dia udah terkenal.. Hitungan 2 minggu.. Followersnya udah mau 1 juta.. Memang digitalisasi itu.. Sekarang sangat luar biasa.. Sekarang bayangin aja dengan.. Eee.. Kolaborasi itu.. Memang sangat penting sekali.. Ini kita juga.. Terima kasih buat Pak Manoj juga.. Sudah mau.. Berkolaborasi sama kita.. MD Entertainment.. Pak Manoj.. Sebagai produsernya udah puluhan tahun.. Kalau saya jadi produser mungkin baru beberapa tahun.. Tapi Pak Manoj udah mau ngajarin kita.. Terima kasih Pak.. Lalu saya umur 16.. Saya jadi artisnya Pak Manoj.. Dan.. Memang.. Tadi yang Pak Manoj katakan.. Di China.. Market WTV besar banget.. Bayangin aja.. Indonesia pun sangat besar.. Coba kita bayangin aja.. Kalau misalnya suatu saat nanti.. Market digital Indonesia.. Dengan 200 juta orang Indonesia.. Dengan marketnya China juga yang.. Dua ratusan juta lebih.. Dan akhirnya kita bisa menemukan benang merah.. Mungkin kayak sekarang Korea.. Korea lagi kenceng.. Tapi kan kita gak pernah tau.. Mungkin beberapa tahun kemudian.. Dibuka sama Pak Manoj.. Di sini.. Sama.. Area picture.. Kita bisa buka.. Jalan ke China.. Indonesia dan China.. Akan menjadi.. Hubungan yang sangat.. Baru.. Untuk di industri filmnya.. Wah.. Ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang.. Sangat-sangat luar biasa banget.. Di.. Desember ini.. Kita ada kayang.. Yang tadi kita bicara adalah.. Tumbal.. Pada 3 Desember.. 2020.. Jadi.. Ada beberapa konten.. Yang memang masuk ke WTV.. Atau digital platform.. Ada yang memang tayang di Biosco.. Seperti yang saya bilang tadi.. Bahwa.. Bisa bekerjasama dengan MD Pictures.. Buat saya itu adalah.. Satu kolaborasi yang sangat penting.. Apalagi dengan adanya WTV di sini.. Yang.. Dimana sekarang juga.. PSBB semua berlangsung.. Semua orang banyak di rumah.. Atau kita bisa bicara walk from home.. WTV bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.. Saya rasa itu akan berdampak sangat.. Positif ya.. Energi yang sangat positif.. Bekerjasama dengan MD.. Buat saya.. Jika.. Siapapun perusahaannya.. Atau.. Siapapun orangnya.. Dengan.. Bermacam-macam karakter.. Yang mempunyai visi sama.. Dengan tujuan yang sama.. Why not.. Itu kalau dari saya.. Dan juga satu hal lagi.. Jika kita melihat.. Satu orang cukup terasa penting dalam satu tim.. Ya.. Akan tetapi.. Satu tim tersebut.. Jika mau hebat.. Tidak bisa mengadakan satu orang.. Karena dari itu.. Tidak ada salahnya.. Kalau misalkan kita saling berkolaborasi.. Asalkan visi dan misinya cocok.. Sekian.. Thank you.. Untuk ke depan.. Kerjasamanya.. Balik lagi.. Kami kan.. Memang MD besar di.. Layar lebar.. MD akan buat.. Layar lebar yang.. Expertise MD lah.. Yang kita sudah buat semua.. Lagi jalan.. Tapi.. Poin saya adalah.. Gimana cara kita bisa lebih rangkul lagi.. Jadi MD jadi one stop shop.. Karena untuk OTT juga.. Lebih mudah kalau.. Punya ke satu tempat.. Punya semua.. Lebih gampang relationshipnya.. Karena.. Build relationship itu tidak mudah.. Untuk pihak.. Dari pihak OTT nya.. Dari pihak platformnya.. Dan dari pihak.. Perusahaannya.. Dari perusahaan kontennya.. Jadi.. Visi saya adalah MD.. Gudang konten.. All good content.. Istilah good content.. Balik lagi.. Subjective ya.. Punya konten-konten yang bagus.. Punya konten yang lengkap.. Jadi.. Kerjasama ini sangat penting.. Saya rangkul.. Ayo digitalnya.. Gimana.. Sama MD aja.. Nanti masalah mau rilis strategi filmnya.. Mau rilis berapa film.. Saya serahkan ke RE.. Lebih mereka punya.. Visi sendiri.. Ya.. Dari.. Mau.. Mau strateginya apa.. Tapi.. Kalau udah digital.. Ayo.. Kita gabung.. Kita besarkan sama.. Itu.. Itu dari saya.. Yang saya akan.. Jalankan.. Sama siapapun.. Yang saya merasa.. Punya.. Punya apa.. Punya potensi.. Membuat film yang baik.. Itu penting sekali.. Gratis pun saya ditawarin.. Saya bisa.. Gak semuanya paham saya.. Cuman ya.. Kita kan harus jaga.. Mencoba memahami.. Dan.. Saya jujur.. Saya gak mau.. Mengencourage.. Salah satu challenge juga.. Buat kita sebagai.. Yang di belakang layar semuanya.. Apapun.. Sekarang kita akan coba untuk.. Buka.. Karena.. Ya.. Sekarang memang jamannya udah seperti ini.. Jadi kita pun.. Kuncinya satu sih.. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun.. Gak mungkin juga Pak Manus dengan punya.. Udah ada gedung segini.. Ibaratnya sekarang bioskop lagi gak bisa jalan.. Gak mungkin Pak Manus diem aja.. Pasti apapun Pak Manus akan cari cara.. Kemana-mana untuk bisa.. Tetap menghidupkan industri ataupun.. Apapun yang sudah Pak Manus bikin.. Apalagi infrastrukturnya MD juga.. Sudah sangat luas.. Dan begitu pula dengan halnya saya sama.. Sama era picture.. Sama Pak Franzen juga kita sama.. Ya kedepannya juga.. Bisa nih era picture.. MD belum nanti.. Rans juga bisa support apapun itu.. Kita akan kolaborasi.. Pastinya kita akan bikin sesuatu yang.. Lebih besar lagi.. Jadi.. Memang saya juga setuju Pak Manus bilang.. Ya kak.. Ngapain sih kita harus sendiri-sendiri.. Kalau memang kita bisa bergabung.. Dengan.. Visinya tentunya sama.. Dengan porsinya masing-masing.. Kelebihan kekurangannya masing-masing.. Kayaknya sekarang memang kita harus berkolaborasi apapun itu.. Betul sekali.. Sangat-sangat perlu.. Sangat-sangat perlu.. Apalagi udah.. Udah harus bisa nih kita.. Dan kalau boleh saya tambah tadi.. Saya nggak jawab bahwa.. Yang pasti.. OTT adalah kesempatan untuk film Indonesia.. Jadi yang nggak diterima.. Belum dapat kesempatan.. Itu jadi kesempatan.. Untuk platform mau ambil.. Dan mereka pasti mau ambil.. Balik lagi.. Ada standar.. Yang penting kita lewati standar itu.. Diambil.. Jadi ini kesempatan besar bagi.. Konten.. Karena gini.. Kontennya nggak pernah cukup.. Untuk platform.. Mereka perlu more and more.. Nah challenge-nya gimana.. Supaya.. Kita bisa tembus di platform itu.. Itu cara.. Cara berfikirnya kesana.. Oke.. Dengan berakhir sesi tanya jawab.. Kita akan masuk ke acara puncak.. Yaitu.. Penandatanganan kerjasama antara.. WeTV bersama dengan MD Pictures dan RA Pictures.. Silahkan Pak tolong di majokan ke depan.. Kita bangunin berdiri yuk.. Kita tanda tangan.. Sebagai simbolis.. Di sini sudah ada.. 13 poster.. Dari film-film yang akan rilis.. Tanggal 27 November.. Library dari MD Pictures.. Dan juga RA Pictures.. Akan tayang di platform.. WeTV.. Saya persilahkan.. Mungkin Pak Manus boleh tanda tangan duluan Pak.. Kemudian berikutnya.. Mas Rafi.. Silahkan.. Oh.. Wow.. Pak Francis.. Silahkan.. Terima kasih.. Dan Country Manager.. WTV dan Nightflake.. Si Bu Leslie Simpson.. Yeay.. Oke.. Mejanya boleh diangkat.. Kita mau ambil foto bersama.. Sudahkah semuanya.. Sudahkah semuanya.. Sudah padahal.. Ada tahan nafas nih.. Bapak-bapak di depan.. Buat France Entertainment.. Nah.. Ini kita sekarang sudah.. Penanda tangan tadi.. Alhamdulillah.. MD, RA Pictures.. Sama WeTV.. Jadi jangan lupa guys.. Mulai tanggal 27 November.. Kalian.. Mulai sekarang harus sudah download.. WTV-nya.. Nanti mulai tanggal 27 November.. Ada filmnya MD.. Ada filmnya RA Pictures.. Di WeTV.. Itu kalian bisa nonton gratis.. Tinggal download aja.. Ya kan Bu? Betul sekali.. Satu.. Terima kasih Pak Manoj.. Terima kasih Pak Manoj.. Terima kasih Pak Manoj.. Terima kasih Pak Manoj.. Terima kasih.. Terima kasih.. Terima kasih.. Bu Leslie ya.. Terima kasih.. Eh.. Nonton ya.. Jangan lupa nonton di WeTV.. Iya.. Sip.. Ada dia nggak? Belum ada lu.. Nanti ya.. Tunggu casting dulu.. Iya.. Ini kayak ada hope baru.. Hope baru.. Hope baru bahwa.. Kadang kan gini kita pun.. Di film yang bioskop di Indonesia.. Ada film yang bagus banget.. Tapi mungkin pas tayang.. Nggak tau ada lagi momen apa.. Atau momen apa.. Nggak bisa maksimal.. Tapi kan kalau kita bisa.. Memang kalau kualitasnya bagus.. Di OTT kan ada hope juga.. Kalau saya lihat gini.. Di mana OTT.. Sorry.. Kalau lihat di social media.. Instagram.. Ini impressionnya tinggi.. Ini tanda-tanda.. Jadi di OTT platform ini.. Punya kesempatan.. Pasti.. Sangat besar.. Sangat besar.. Apalagi yang saya gemes tuh.. Ini Pak.. Indonesia itu ternyata.. Dia ada pengguna digital.. Top 5.. Di dunia.. Indonesia.. Digitalnya.. Dan kita bergabung sama China.. Misalnya.. Kalau kita bisa.. Coba kita.. Collab.. ETV.. Ini kan China sama Indonesia.. Masing-masing.. Kalau kita bisa gabungin.. Entah apapun itu.. Kolaborasi film yang besar.. Misalnya.. MD suatu saat bikin Indonesia besar.. Dengan China.. Yang memang.. Yang memang disana dan disini digaungkan.. Itu kalau gila Pak.. Itu bisa jadi satu gerbong yang.. Apalagi untuk OTT dan untuk digital.. Iya.. Ini pasti.. Akan.. Dua kali lipat.. Jadi yang saya lihat itu.. Itu Pak.. Iya.. Saya kira itu juga saya lihat.. Dan saya setuju.. Tinggal caranya gimana.. Kita bisa tembus.. Betul.. Ini adalah.. Pintu.. Pintu pertama kita.. Atau.. Ini adalah.. Jembatannya kan harus dibangun dulu.. Ini kayak misalnya film box office-nya Pak Manoj.. Misalnya.. Apa.. Film Pak Habibi.. Atau film.. Danur.. Danur.. Yang mungkin dua juta.. Empat juta.. Lima juta.. Itu kan hanya bioskop di Indonesia aja.. Bayangkan.. Kalau OTT.. Bisa 20 kali lipat Pak.. Bisa dapat 100 juta.. Oh iya.. Oh iya.. Itu gitu.. Itu yang kita.. Jadi memang.. Tinggal gimana kita industri kreator.. Indonesia-nya.. Benar kata Pak Manoj.. Kita harus bisa berkolaborasi.. Mencoba untuk berkolaborasi.. Untuk bisa.. Membuka.. Yang lebih besar lagi.. Sip.. Terima kasih Pak.. Terima kasih.. Langsung closing ya Pak.. Langsung closing aja.. Terima kasih Pak.. Terima kasih.. Tapi udah tayang belum? Belum.. Belum.. Oh jadi jangan di.. Oh boleh boleh.. Udah.. Kemarin kita launching.. Hari Kamis.. Jadi.. Harus nonton Asih 2.. Ini salah satu box office-nya.. Jagoannya MD Entertainment.. Untuk men-support.. Karena bioskop udah mulai buka lagi.. Tanggal berapa tayangnya Pak? 24 Desember.. Prilly main lagi Prilly? Enggak.. Ini spin-off.. Oh spin-offnya.. Marsha.. Marsha.. Oh Danur.. Danur.. Ini spin-off.. Ini Asih 2 nih.. Asih 1 kan juga box office-nya juga.. 1,7 ya.. Wih.. Kita mau liat nih.. Dimas.. Lu liat nih.. Sip.. Itu lagu kesukaan Ana ya.. Ada yang suka nyanyiin Ana lagu itu.. Keren.. 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 Dimas lu takut gak? Enggak.. Enggak.. Iya mah.. Itu gengsi namanya.. Seru filmnya.. Bagus kan pengen nonton kan? Bagus banget.. Tapi lu gak penakut kan? Kenapa? Lu gak penakut tuh.. Tapi bagus banget.. Keren.. 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 Ya.. Saya harap begitu.. Karena ini.. Will make or break.. Orang punah.. Confident.. Untuk ke bioskop.. Maksudnya hasil film Indonesia.. Mudah-mudahan bisa.. Mudah-mudahan.. Tapi congratulations.. Thank you.. Congratulations buat Pak Manoj.. Asih 2.. Tayang tanggal 20.. 24 Desember.. Jadi akhir tahun.. Kalau kalian mau ke bioskop.. Boleh.. Taati protokoler yang ada.. Harus.. Ini Pak Manoj.. Salah satunya yang tetap.. Men-support industri kreatif.. Perfilman.. Bioskop buka.. Langsung dikasih film yang bagus.. Betul.. Juga tumbal.. Juga tayang.. Layang awal Desember.. Jadi awal Desember.. Era picture.. Akhir Desember.. MD picture.. Itu yang namanya kebersamaan.. Iya.. Itu.. Dan kita sama aja di sini.. Lagi nonton.. Ikuti protokol juga.. Pakai mask.. Jadi ya aman.. Asal kita pakai mask.. Kayak gini ke bioskop.. Saya juga berani.. Kalau nggak kan.. Nggak mungkin.. Kita mau.. Bahayakan.. Kondisi kita.. Atau.. Keluarga kita.. Iya.. Mudah-mudahan.. Semua lancar.. Amin.. Amin.. Thank you.. Thank you everyone.. Thank you.. Thank you.. Thank you so much.. Thank you.. Thank you.. Thank you so much.. Makasih ya.. Makasih ya.. Tidak belum.. Maka tober 3.. Makasih.. Maksudnya.. Mas.. Bersyukur banget.. Bersyukur banget.. Belakang MD dong, harus ada MD nya Oke pak, satu Eh Dimas, nyata lagi Dua Ti Oke Oke, coba nanti kita bergabung ya Sub indo by broth3rmax